Sampai jumpa di video selanjutnya Masuk gereja pada pagi hari ini Umat wilayah rohani Santo Laurentius Santo Benediktus, Santa Familia Dan Santo Stefanus Yang saya kasihi Tim-tim istimewa yang hadir Tim gugus tugas, tim liturgi, tim komsos Sahabat-sahabat MCO Dan umat Allah Yang ada di Rumah masing-masing dalam Ekklesia domestica Anda Yang mengikuti Misa ini secara Livestreaming Menjalani masa puasa adalah Membangun suasana Bergerak menuju Dan tinggal Bersama Allah Bergerak menuju dan tinggal Bersama Allah Dinyatakan lewat praktek hidup Yang semakin Mengikuti Kehendak Allah Itu yang diungkapkan pada bacaan Pertama tadi Mengikuti Kehendak Allah Dan mengikuti Kehendak Allah adalah Mempersembahkan Yang terbaik Terindah Berharga Menurut ukuran manusia Kepada Allah Dipersembahkan saja Kalau Allah Berkenan Itu yang dibuat oleh Abraham Mempersembahkan putra satu-satunya Untuk Allah saja Mempersembahkan yang terindah Terbaik Termulia Untuk Allah saja Biarkan kuat kuasa Dan Kedaulatan Allah Terjadi Orang cuma disuruh Mempersembahkan Dan Allah Yang melihat Kesungguhan Hati Abraham Merubah Putra Menjadi Anak domba Bahwa Allah Sungguh-sungguh Allah meminta Keyakinan Dari kita Untuk benar-benar Tinggal bersama Allah Dan mengikuti Kehendak Allah Dan itu Dipraktekan juga Oleh bacaan Kedua surat Kepada Umat di Roma Bahwa Orang yang tinggal Bersama Allah Tidak meragukan Kuat kuasa Allah Sehingga dia berkata Apa yang dapat Memisahkan kita Dari cinta Yesus Maka Menjalani Masa puasa Adalah Bergerak Menuju Dan tinggal Dalam Allah Yang Aplikasinya Adalah Mengikuti Menjalankan Apa Yang Tuhan Mau Yang dalam Bahasa Pendalaman APP Pada Bulan ini Kita diharapkan Menjadi Pelaku Dan Pelaksana Kesejahteraan Umum Yang hendaknya Kita lakukan Dalam Kesadaran Diri Pertama Karena kita punya Pribadi Bermartabat Maka Pribadi yang Bermartabat Hendaknya Membangun Kualitas dirinya Agar Boleh menjadi Produktif Kreatif Inovatif Untuk Orang lain Tidak cuma Diam di tempat Mengeluh Berkeluh Kesah Dan minta Ditolong Minta Dibantu Tapi orang Yang mengikuti Kehandak Allah Mengetahui Kualitas dirinya Dan memberikan Yang terbaik Untuk Datangnya Kemajuan Umum Datangnya Kesejahteraan Umum Yang kedua Bahwa orang demikian Selalu Duga Menjadi Pelaku Kesejahteraan Sosial Dia tidak Dia tidak Jadi pepancuri Panipu Pandusta Pengacau Tapi dia menjadi Alat Bantu Yang hebat Untuk Datangnya Kesejahteraan Sosial Maka kalau dua hal Tadi di atas Kita lakukan Pasti Persekutuan Kita Akan Tercipta Perdamaian Dan Identitas Orang yang Menjadi Pengikut Kristus Adalah Dia menjadi Pelaku Perdamaian Sudah Barang tentu Ini Diperjuangkan Dari Hari Ke hari Dan inilah yang disebut Masa puasa Masa kita serius Mengelola Pribadi kita Untuk selalu Berupaya Menjalankan Kebaikan Simbolisasinya Adalah Yesus Mengajak Tiga muridnya Naik ke gunung Yang tinggi Ada Pergerakan Berjalan Naik Ke gunung Yang tinggi Karena itu Tema APP kita Ekonomi Yang berbela Rasa Adalah Semakin Beriman Kata yang penting Adalah Semakin Bukan Biasa Biasa Tapi Ada Energi Lebih Untuk Melakukan Aktifitas Kebaikan Aktifitas Kehidupan Aktifitas Perbaikan Diri Semakin Beriman Maka Yang malas-malas Berdoa Bertobat Yang malas-malas Ikut Persekutuan Wilayah Rohani Yang sudah Terjatual Sekarang saatnya Mengelola Pribadi Agar Semakin Semakin Beriman Semakin Bertobat Kalau bertobat Urus Baik-baik itu Diri Jangan dulu Pusing Dengan orang lain Urus Baik-baik itu Diri Kalau engkau Yang salah Engkau Yang harus Memperbaiki Diri Tidak usah Mempersalahkan Dan Mengkambing Hitamkan Orang lain Saya sendiri Kalau saya Bersalah Saya Harus Memperbaiki Diri Karena itu Tadi doa Saya mengaku Tiga kali Tidak Ketuk-ketuk Dada Bukan Diorang bersalah Diorang bersalah Diorang bersalah Tidak Tidak Saya Berdosa Saya Berdosa Saya Sungguh Berdosa Maka Revolusi Perbaikan Diri Pada masa Puasa Ini Sangat Mendesat Semakin Bertobat Maka Kalau semakin Bertobat Cuma dengan Satu kali lonceng Langsung Datang Jangan Banyak Alasan Oh baru Lonceng Pertama Kok Boleh Belum Lonceng Kedua Oh baru lonceng Kedua Masih ada Seperam Pajam Lonceng Ketiga Baru Dia Datang Terlambat Sudah Datang Sokotba Kongstil Jago Lepi Sambut Ketika Ditegur Dia Diba Bilang Baiknya Kita Datang Masuk Kita Datang Itu Dalam Sosialisasi Animasi Saya Mengatakan Itu Orang Prinsip Formalistis Minimalistis Bukan Prinsip Jana Miskin Prinsip Maksimalitas Dan Ketulusan Maka Orang Yang Semakin Bertobat Dia Bertindak Maksimal Dengan Penuh Ketulusan Dan Itu Dibuat Oleh Yesus Dia Ajak Tiga Murid Untuk Mempromosikan Hidup Atau Pahala Akhir Orang Yang Semakin Beriman Orang Yang Semakin Bertobat Orang Yang Semakin Berbela Rasa Adalah Tinggal Dalam Kebahagiaan Tinggal Dalam Kesucian Dan Itu Disimulisikan Tadi Yesus Berubah Pakaian Yesus Berubah Rupa Putih Berkilau Kilau Nada Satupun Penjahit Nada Satupun Penentun Yang Bisa Bikin Pakaian Putih Begitu Artinya Apa Inilah Kedaulatan Allah Yang Tidak Bisa Ditandingi Oleh Manusia Maka Manusia Cuma Kagum Bersyukur Bertakwa Dan Tinggal Bersama Allah Maka Saya Banyak Kali Katakan Nggak Usah Sombong Orang Yang Bertobat Salah Satunya Adalah Selalu Hidup Rendah Hati Untuk Bikin Apa Yang Boleh Bikin Untuk Perbaikan Diri Dan Juga Boleh Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dan Yesus Mengajak Kita Berkehidupan Demikian Maka Kalau Tuhan Buat Semua Betapa Indah Dunia Kesekitaran Dan Persekutuan Kita Nggak Usah Jauh Umatku Yang Terkasih Umatku Di wilayah Santo Laurentius Saya Cuma Ajak Mari Bekerja Sama Dukung Anda Punya Ketua Wilayah Rohani Yang Masih Muda Dukung Saja Kalau Dia Ajak Berdoa Datang Saja Nggak Usah Banyak Alasan Itulah Kehidupan Semakin Beriman Dan Apalagi Tuhan Diharapkan Semakin Berbela Rasa Orang Yang Semakin Berbela Rasa Yang Ada Prinsip Gengsi Gengsian Dan Soan Tapi Orang Yang Berbela Rasa Selalu Terlibat Terlibat Untuk Bekerja Sama Demi Datangnya Kemajuan Datangnya Kehidupan Yang Mudah Mudahan Suasananya Adalah Perdamaian Kalau Itu Yang Kita Buat Kualitas Masa Puasa Kita Saat Ini Pasti Akan Berkenan Di Hadapan Tuhan Amin Terima Sampai 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 Sampai